Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Wombohe di Abadingo Alhamdulillah hari ini Saya bertemu dengan Kawan terbaik saya Jadi teman ini Teman saya ini dia namanya Simpay Ud 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 Jadi Simpay Ud Simpay Ud Simpay Ud itu Karena dia istilah Sebagai pelatih di Salah satu Bela diri Seuriji Seuriji Kempo 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 yang ada di Gorontalo Nah disamping itu Di belakang saya ada nama ruang makan juga Lelapan Rifani Nah kalau ini Lelapan Rifani ini Yang mengelola istrinya Jadi istri Istri dari Bung Namanya siapa Ibu Rita Ibu Rita Nah ini saya sudah Kebetulan saya sudah disiapkan lelapan Lelapan gratis Silaturah Silaturahim teman itu pentingnya Silaturahim Jadi ada-ada saja Kita bisa dapat Ada keuntungan Pertama Kita dapat makan gratis Ini lelapan gratis Ini lelapan Ini salah satu menu Ada beberapa menu Jadi ada beberapa menu Di lelapan Rifani ini Ada banyak menu Yang pertama Menunggu makanan Ada lelapan Ada apa lagi Penyet Penyet Jadi kuning Manado Nasi kuning Manado Terus Kalian mau urtina di Manado Orang Orang tua Gorontalo Orang tua Gorontalo Besarnya di Manado Lahir di Manado Besar di Manado Nah ada Ada apa tadi Nasi kuning Manado Selain nasi kuning Manado Apa lagi Nasi goreng Nasi goreng Apa lagi Masih banyak Nasi goreng Nasi biasa ada Nasi biasa Nasi robo Ada bubur Kalau belum puasa Ada bubur ayam Oh iya enggak Kita cuma menu ini Kalau minuman Ada teh Minuman ada AST Ada AST Ada Nutri Ada Gual AST Apa lagi SG2 SG2 Oh SG2 Selain SG2 Masih banyak lagi Minuman lain Itu menu-menu Nah Jadi Karena saya ketemu dengan Om Ud Jadi panggilannya Om Ud Simpai Salah seorang Simpai Di Saurinji Kempo Di Gorontalo Tapi Menurut cerita Dengar-dengar Yang saya dengar Om Ud Oh ini Ini video Oke boleh Nanti kirim ke saya Jadi saya dengar Om Ud Ini Yang pertama Membawa Kempo Di Gorontalo Betul itu? Iya betul Itu sambil makan Om Ud Oh silahkan Bagaimana Bagaimana Om Ud Di tahun-tahun Berapa tahun Setiap tahun Terapa? Dari tahun 89 89 Sudah disini Itu Sudah sama-sama Sama-sama Bapak Kabar ini Kempo Atau? Kempo Jadi memang Kempo sudah masuk Disitu Tahun 89 Tahun 89 Pertama Dimana? Di Telaga Tidak Maksudnya Di Menado Jadi Di Menado Jadi pertama Di Menado Memang Sudah dari Menado Om Ud Sudah 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 Pelatih Kempo Disana Belum Masih Kenci Masih Murid Masih Murid Kenci Jadi istilah Ini Kenci Itu Murid Jadi Kalau Di Kempo Itu Istilah Murid Kenci Kalau Kamu Kanyu Kenci Tahu Sekarang Tahu 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 Luar biasa Lebih Asing Jadi Ismail Masih Kenci Kenci Nah 8 8 9 89 Itu Bawa Sudah Jadi Belum Masih Jadi Kenci Masih Kenci Masih Murid Masih Tadi Belum Langsung Bawa Bawa Semua Keselitian Dari Sebuk Ijo Sebuk Ijo Keselitian Kempo Di Kor Kalau Dulu Kita Manji Istilah Manji Manji Dulu Manji Istilahnya Manji Itu Tingkatan Tingkatan Kita Dulu Sabuknya Cuma Dari Manji Sampai Ijo Ijo Biru Coklat Awalnya Ijo Awal Putih Sampai Putih Beds Beds Sampai Sabuk 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 Putih Tidak Ada Beds Baru Naik Tingkat Lagi Tetap Sabuk Putih Ujan Manji Manji Hujan Manji Kalau Sengok Manji Hujan Manji Naik Dapat Sabuk Sabuk Beds Baru Manji Tapi masih Sabuk Putih Terus Lanjut Ujan Lagi Sabuk Manji Manji Baru Ke Ijo Oh Jadi Putih Ke Ijo Habis Ijo Terus Tingkatannya Biru Terus Ke Coklat Coklat Habis Coklat Sabuk Hitam Sabuk Hitam Dan Satu Ada Tingkatan Berikutnya Di Sampai Dan Sebagainya Terakhir Tergantung Terang Kalau Memang Masih Siap Untuk Tingkatan Di Kempo Itu Sampai Dan Sembilan Sekarang Kan Di Indonesia Dan 8 Kalau Kita Terbatas 8 9 Disini Mendidikan Kempo Kempo Itu Dimana Pertama Sekali Itu Minta Surat Menado Waktu Itu Masih Satu Masih Ada Satu Satu Induk Dengan Gorontalo Ada Pemesan Provinsi Waktu Itu Surat Izin Dojo Dojo Tempat Berpian Di Mana Di Telaga Di Jodoh Alat Kiren Pertama Bukan 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 Jembatan Jodoh Tempat Latihan Oh Saya Kira Jembatan Jodoh Kalau Jembatan Jodoh Ada Juga Ditalaga Ditilago Tepatnya Terus Ada Izin Dapat Izin Dari Pengurus Pengurus Sulut Nah Waktu Itu Buka Tempat Latihan Disini Berapa Berapa Murid Yang Malapta Awalnya Kita Latihan Pertama Itu Di Rumah Dulu Awalnya Pertama Latihan Itu Di Rumah Pas Ipar Yang Saya Latihan Orang 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 Lihat Baru Orang Di Rumah Lihat Apa Ini Karate Di Disitu Ada Yang Minat Gratis Waktu Itu Karena Masih Ingin Membangun Berapa Murid Berapa Murid Itu Kurang Lebih Sekitar 15 Orang Dalam Jangka Kan Pertama Orang Dekat Orang Di Rumah Beralih Sekolah SMP 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 2 Telaga Sekarang STM 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 Oh Di STM Dulu STM Dulu Terterima Di Sekolah Terima Di Sekolah Sekolah Pertama Sekolah 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 STM Sisa Situ Lebih 30 Orang Yang Latihan Jadi Gratis Lagi Tahun Tahun 89 Itu Misalnya Menjelang Berapa Bulan Nanti 92 Kita Beralih Ke ICIP Di Kampus Di Kampus ICIP Sekarang Kan Jadi UNG UNG Dulu ICIP Berarti Di Berapa Pelatih Masih UD SMP Di ICIP Itu Berapa Tahun Di ICIP Sampai 1995 Pelatihan Kempo 95 95 Dulu Baru Dia Vakuum Baru 2005 Masih Hidup Ulang Tapi Belum Malah Pengurus Misalnya Belum Ada Pengurus Masih Ini Jadi Belum Bantu Pengurus Itu 2007 Oh Nanti Oke Di UNG Latihan Terus Baru Dibuka Dimana Lagi Tidak Ada UNG Cuma UNG Sekolah Maesah Masih Kota Jadi Maesah Di UNG Baru Baru Di Teknik STN STN Awalnya Dari Telaga Baru Setidak Lanjut UNG Dengan Maesah Bukan UNG Lain Sekolah SD Maesah Kalau Tidak Sarai Itu Jadi Ada Latihan Di Maesah Ada Latihan UNG Tempat Latihan Dojo Di Dojo Klistoporus Ada Juga Jadi Terus Sampai Sampai 2007 Dibentuk Pengurus Pengurus Tapi Waktu Sampai 2007 Itu Pelatih Tempo Masih Masih Saya Sudah Sudah Berapa Orang Sudah Berapa Orang Yang Mulai Bakas Latihan Ada Teman-teman Yang Sudah Dipelatih Baru Dibentuk 2007 Pengurus Pengurus Provinsi Pengurus Provinsi Waktu Ketua Pertama Sama Dambia Jadi Ketua Di Tingkat Provinsi Kempo Kawupaten Kota Belum Langsung Terbentuk Disini Pengurus Jadi 2007 Kota Dibentuk Kepetan Beruntal Ini 2007 Waktu Itu Ketua Di Kepetan 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 Sekarang Di Sama Wilias Ada Pengurus Baru Tiga Kepetan 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 Beruntal Sekarang Poh Wato Sekarang Akan Disalah Kembali Lantik Lagi Sementara Bune Bulango Nanti Setelah Kepetan Pilih Selesai Dilantik Baru Beli Nanti Ke Cabang Kepetan Ketua Kan Pertama Kepetan 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 Bersir Bersiru 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 Minta Tidak Terlatih Oh Ya 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 Nah Sekarang Sejak 2007 Itu Atau Dapat 9 Sampai Sekarang 2021 Ini Itu Kira-kira Sudah Berapa Raktus Murid Murid Sekarang Ini Kalau kita Hitung Maksimala Kalau kita Cuma Hampir 2000 Hampir 2000 Keseorang Pelatih Sekarang Berapa Pelatih Pelatih Kita Sekarang Disini Kurang Lebih Ada 15 Orang Kalau Nusus Di Kepetan Itu Latihan Di mana Sports Center Sports Center Di 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 Kalau di Telaga Ada Di Telaga Ada Di Kota Kan Lain Juga Kan Di Kota Juga Masih Ada Oh Jadi Pelatih Jadi Sekarang Sudah Ini Dia Bawa Pertama Bawa Kempo Tapi Tidak Mau Jadi Ketua Dia Maunya Pengurus Saja Jadi Tujuannya Dia Bagaimana Kempo Ini Bisa Berkembang Di Provinsi Gorontalo Khususnya Karena Dia Kesini Nah Sejak 2007 Dibentuk Sebagai Sebuah Organisasi Abil-abil Di Provinsi Gorontalo Prestasi Prestasi Kempo Itu Bagaimana Loh Prestasi Kempo Itu Memang Terakhir Kita Propon Di Bandung 2016 Terakhir Event Itu Prestasi Bagaimana Ya Memang Kita Tidak Juga Artinya Apa ya Banyak Juga Banyak Juga Pesan Banyak Antar Kempo Antar Kempo Antar Kempo Namanya Propon Seluruh Kempo Tapi Kan Khusus Kempo Kenapa Tidak Bisa Tidak Bisa Dengan Misalnya Oh Saya Kalau Karate Karate Silat Dengan Silat Masuk Di M A Itu Kempo Dengan Kempo Betul Tapi Paling Tidak Kempo Itu Sudah Masuk Di Cabang Olahraga Yang Di Pertandingkan Di Pras Secara Badakter Umur Untuk Badakter Ini Minimal Anak Anak 7 Tahun Maksimal Terserah Tidak Ada Batas Usia Maksimal Jadi Yang Pasti Dia Ada Persetujuan Dari Orang Tua Terus Apalagi Jadi Dia Isi Formulir Biora Biora Yang Perti Ada Pasal Tujuan Orang Tua Kalau Dikas Kalau Pakaian Bisa Dapat Dimana Pakaian Bisa Bilih Bilih Sendiri Bisa Lewat Pengurus Boleh Lewat Bilih Sendiri Boleh Tapi Paling Bagus Tujuan 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 Kualitas Bajunya Dengan Yang Sudah Maksimal Kualitas Oh Jadi Kempo Ini Jadi Kalau Tingkatan Tingkatan Latihan Sampai Sampai Dan Bahkan Dan Sebelah Sudah Ada Nah Kalau Sekarang Rata-rata Kalau Sekarang Disabuk Itu Apa Disabuk Sampai Disabuk Itu Tingkatan Sabuk Saya Dua Dan Senior Maksud Dua Dan Tingkatan Istilahnya Kan Ada Dan Dua Ini Dua Dan Jadi Kalau Di Kampo Itu Istilah Dua Dan Bukan Dan Dua Dan Dua Sama Juga Istilah Itu Dan Dua Dua Dan Tapi Beda Beda Ked Beda Kalimat Masing-Masing Organisasi Ada Ciri Khas Dua Dan Senior 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 Saya Yang Awalnya Dapat Itu Dapat Belet Itu Baru Jadi Dua Dan Senior Nah Kalau Sekarang Di Profesional Sudah Apa Eh Buah Lemo Eh Buah Lemo Sudah Lama Baru Kota Gorontalo Buah Lemo Tiga Tiga Kota Yang Pak Iyo Buah Lemo Kota Puato Insyaallah Kalau Pak Ketua Ini Sudah Pelantikannya Pastikan Jadi Kepatanya Rencara Ada Pelantikan Ketua Lagi Yang Yang Pengurus Oh Provinsi Pengurus Di 2021 Ini Ada Pergantian Pengurusan Sudah Masa Periode Akan Berakhir Oh Markasnya Sekretariat Di mana Kempo Di Sementara Kita Di Sports Center Markas Latihan Oh Markas Itu Sports Center Kalau Sekretariat Di Sports Center Di Garung Koni Kita Yang Sementara Pake Kantor Ini Pial Alamat Alamat Sini Alamat Alamat Rumah Lai Ud Jadi Yang Penting Alhamdulillah Sudah Masuk Di Sudah Bisa Di Pertandingkan Di Prapon Dipon Dan Event Event Yang Berikutnya Apa Harapan Lai Harapan Kedepan Tentang Kempo Dan Terlalu Pasarakat Kira-kira Harapan Saya Untuk Pasarakat Gorontalo Maupun Pemerintah Gorontalo Ini Olahraga Ini Coba Tolong Di Perhatikan Artinya Kita Ini Selama Buka Kempur Ini Sentuhan Dari Pemerintah Tidak Ada Kan Nombor Sentuh Artinya Artinya Alhamdulillah Kempo Keselam Mandiri Mandiri Itu Mandiri Terus Ini Bagus Kalau Misalnya Ada Bagi-bagi Bagi Kamari Apalagi Organisasi Yang Membina Mental Mental Positif Bagi Anak Anak Tujuannya Yang Kedua Mudah-mudahan Dengan Ananya Kempo Ini Daripada Ini Tak Oke Nggak Berarti Dari Kamar Tidak Ada Dipe Ini Untuk Membina Anak Sebuah Terarah Di bidang Olahraga Betul Tabur Tempo Hal Itu Oke Kebetulan Juga Hari Ini Saya Ini Dengan Utini Sementar Istirahat Kantor Istirahat Waktu Waktu Istirahat Ini Jadi Waktu Istirahat Kita Manfaatkan Makan Siang Saya Makan Siang Di rumah Bapan Ini Sambil Kita Tanya Sambil Kita Diskusi Sharing Sharing Tentang Sorenji Kempo Di Provinsi Gorontalo Oke Nah Tentunya Berharap Seluruh Masyarakat Di Di Profesi Gorontalo Khususnya Mari Sama-sama Untuk Kalau Ingin Belajar Beladiri Kita Belajar Di Kempo Yang di Pohuato Silahkan Mendaftar Di Pohuato Boleh Mendaftar Di Bolemo Kemudian Di Kabupaten Gorontalo Di Kabupaten Gorontalo Kota Di Kota Gorontalo Oke Terima kasih Salam Lelahraga Apa Kalau Di Kempo Kalau Kempo Apa Istilah Salam 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 Olahraga Baru Kalau Kempo Punya Oke Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh